Bagaimana para sahabat itu hidup? Bagaimana para sahabat beradab kepada baginda Nabi? Jika itu direnungi Arafah orang tersebut akan tahu Adab al-Rijal akan adabnya orang-orang mulia Dan akan tahu adabnya ilmu Dan adabnya para pemimpin Orang kalau sudah mengerti dan dekat dengan ceritanya para sahabat Maka dia akan tahu mana ilmu yang harus saya perbanyak Mana ilmu yang harus saya batasi Mana ilmu yang harus saya dakwahkan Dan mana ilmu yang harus saya sembunyikan Bagaimana kalian coba memandang ketika Rasulullah SAW Kedatangan tamu dengan yang dikenal dalam hadith Jibril Ada tamu tentang laki-laki yang syadid Bajunya sangat putih Mendatangi Rasulullah SAW Ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama dengan para sahabat Para sahabat diam Tidak pernah mereka bertanya Para sahabat hanya menunggu Rasulullah SAW dan tidak akan bertanya Kecuali kalau Rasulullah SAW bertanya Dan akhirnya baginda Nabi SAW bertanya Menceritakan hal itu kepada Sayyidina Umar Sampai Sayyidina Umar ditanya Ya Umar atas terima Nisa Nah ini adab Adanya hadith Jibril ini juga menjadi suatu hikmah Dimana kita tidak boleh menyebarkan suatu berita sebelum dapat izin dan waktunya Ketika datang apakah akan memberitakan dengan tanpa Pertanyaan Ketika ada perempuan yang datang minta untuk dihukum sebagai orang yang berzina Para sahabat juga tidak bertanya Perempuan ini siapa datangnya dari mana Jadi sahabat itu tidak pernah mengintervensi Pengen tahu dari apa yang ada pada Rasulullah SAW Karena tahu itu tidak baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!